Dan yang paling yang lagi mengejala ya termasuk di dalamnya adalah pinjol Yaitu P2P Lending Pemberian pinjaman diberikan antara dua pihak Dimana yang satu memang butuh uang Kemudian yang satu memang butuh pelanggan Dan kemudian kalau dari pelanggan disini apa? Dia bisa mendapatkan benefit dari bunganya Oke udah jelas aja yang diambil itu bunganya Clear ya? Nah sekarang peminjam Kenapa orang meminjam uang disini? Ya umumnya aja kita lihat Hari gini siapa sih yang gak butuh uang? Semua orang butuh uang Baik dari mulai untuk makan Baik untuk kehidupan sehari-hari Kemudian apalagi kalau ada ekstra mobil rusak Ada kemudian nausubillah ada yang sakit Dan kemudian ada perbaikan rumah dan sebagainya Otomatis itu semua membutuhkan uang Pasti ya Nah uangnya didapat dari mana? Bisa dari mulai ngegerus perang tabungan Kalau ada Kalau enggak bisa mulai bisa mengambil kasbon dari perusahaan Kalau enggak mulai bisa minjam dari perusahaan Kalau bisa dikasih Atau kemudian meminjam dari keluarga Dari teman dan dekat Ya kan kalau ada yang bisa memberikan pinjaman Kemudian juga meminjam dari bank Ya dari lain-lain Termasuk kemudian yang kita harapkan bisa meminjam secara online Dari siapapun orang yang kita tidak kenal Yang kemudian mau segera memberikan pinjaman Soal pinjam meminjam Ya terlepas dari angkanya Ya apa yang paling menarik untuk seseorang bisa meminjam Yaitu persyaratan yang mudah Ya dan kemudian tentu diharapkan bunga yang murah Selalu dua itu kan yang paling utama Ya prosesnya cepat Kalau persyaratan mudah prosesnya cepat Pasti itu diminati Namanya orang butuh dana yang nggak bisa ditunda lagi Orang laparnya hari ini Masa mau tunda Baru dikasih uangnya minggu depan Nggak mungkin lah Ya apa yang dilaparkan hari ini Harus diisi hari ini Butuh rumah bocor Hari ini ya segera butuh diperbaiki Perbaiki aja butuh waktu Kalau dananya nggak ada Bocornya akan terus Apalagi nanti malah bisa rusak Bisa akhirnya resiko kemana-mana menyebar Ya kan Jadi sesuatu yang tidak bisa ditunda Oke Nah Dengan layanan ini disini Berarti Kita membutuhkan sesuatu yang bisa cepat Dan kemudian yang mudah Sedapannya apa sih Nggak usah ada prosedur macam-macam gitu loh Kalau bisa hanya KTP saja ya Dan biasanya diharapkan adalah Tanpa anggunan Ya jadi kredit tanpa anggunan Ingat tanpa anggunan Bukan tanpa angsuran Oke Nah Karena kita bicara soal yang tanpa Apa Tanpa anggunan Berarti ada suatu resiko Yang dimiliki oleh Pemberi pinjaman Ya kalau orang yang meninjam itu Kemudian tidak bisa mengembalikan Dia bisa bagaimana Ya sementara dia Butuh ada kembaliannya Gitu loh Dana yang paling tidak Kalau bisa malah kembali Pokoknya Kembali modalnya Ini pokoknya nggak kembali Bunganya juga nggak dikasih ya Jebol aja udah Dananya Jadi wajar gitu loh Nah kalau kemudahan yang diberikan Tentu juga ada risiko besar Yang misalnya ditanggung Si penduduk-penduduk Lainan pinjaman Ya Dari kesemua tadi Opsi-opsi pinjaman yang ada Ya Paling enak mana Ya pinjaman online Kenapa Nggak kenal orangnya Dan kemudian syaratnya mudah Kalau memiliki kondok saudara Ke Teman kan kadang nggak enak ya Sama temannya Dia minjam Ataupun kemudian Kalau keperbankan Wah persyaratan lagi Lebih lengkap Ya Keperusahaan Nggak mungkin juga Karena kan Keperusahaan kita Haruskan lihat kinerja yang baik Sebaik-baiknya orang Bekinerja Kalau dia sudah mulai meminjam Dianggap memperusahaan Dia udah orang yang mempunyai Kecendurungan Wah nggak baik nih Ada juga perusahaan yang bilang Bahwa ini sebetulnya Malah semakin baik Kalau dia meminjam Berarti Kemungkinan dia untuk Segera resign Tidak mungkin Sejauh masih ada pinjaman Dan tanggungan pada perusahaan Dia tidak akan kemana-mana Oke Ya Nah Kalau kita bicara Pinjaman online Terlepas dari besarannya Kita melihat Logikanya Norma suatu layanan Pinjaman online Yang diharapkan apa Bunga yang lebih baik Daripada deposito Ataupun daripada diputarkan Dari Masukin ke tabungan Dan lain sebagainya Diharapkan sesuatu bunga Yang apa Penghasilan Berkembangnya uang ini Dengan lebih cepat Ya Nah Kalau sudah dibilang lebih cepat Jadi kalau ada iming-iming Pemberi layanan online Yang sifatnya adalah Memberikan layanan Yang bunganya kecil Ya Udah gak usah ditengok Pasti gak mungkin Karena kalau memang Bunganya dia bisa lebih rendah Daripada dia menabung Atau deposito di bank Ya kayaknya Dalam tanda kutu Mungkin-mungkin Pemberi layanan ini Bego Di dia gitu loh Dia udah masuk risiko Yang kemungkinan tidak balik Lebih baik masukin Di deposito Sekian bulan Pasti balik Berserta kemudian Interesnya Ya kan Nah Kalau dia sudah Memberikan sesuatu Yang murah Berarti ada sesuatu Di balik itu nih Udah pasti Ya sangat pasti Apa yang dibalik itu Nanti dia ambil benefit Dari biasanya Biaya administrasi Yang tinggi Kemudian Bisa insalnya juga Apa Dari Ada Dia bilang Biaya-biaya lain Salah satunya adalah Untuk pertanggungan pihak ketiga Ya Nah Sekarang Untuk pinjamannya Kalau umpama 20 juta 50 juta 10 juta Kemudian Biaya administrasi 200 ribu Masih wajar Namanya administrasi Tapi ini orang Sekarang Orang pinjamnya 1 juta Oke Bunganya di bilang Cumanya sekecil Jadi nanti bayarnya 1 juta 50 Nah kecil dong Boleh Tapi biaya administrasinya 200 ribu Tetap Karena namanya administrasi Kan urusan sesuatu yang fix Iya kan Ya kemudian Biaya untuk urusan Kalau ada Pihak ketiga 200 ribu lagi Berarti sudah 450 ribu Lah Mau pinjamnya 1 juta Yang didapat aja Sudah dipotong ini Itu Udah tinggal 600 Jadi yang diperoleh Udah hanya setengahnya Iya kan Ini otomatis Di awal Sudah mencekik Terlepas dari Benda apa tidaknya Yang saya bilang Jadi yang disini Intinya Adalah bahwa kita lihat Sesuatu yang dimasuk Dalam kewajaran Atau tidak Oke Pemberi layanan Pinjaman online ini Perlu saya beritaukan Jumlahnya itu Sekarang Yang resmi Itu ada 70an Ya 77 Sedangkan yang tidak resmi Dan yang lain Banyaknya Ada sampai Seratusan Ya Nah Belum lagi Dari situ Nanti ada pertambahan Yang baru 77 ini aja Itu ada Beragustus kemarin Berdasarkan data Yang saya himpun Ada sembilan Perusahaan baru Untuk membeli Pinjaman online Ya Dan kemudian Tetapi ada juga Yang disertai pelayanannya Karena sudah tidak operasional Dan kemudian mungkin Ada gagal Sesuatu operasional Semuanya pengaturan ini Ada pada OJK ya Cerita jasa keuangan Jadi sekarang Yang netnya itu Ada 77 77 ini banyak Dan kemudian Yang sejauh ini Semuanya resmi Semuanya syaratnya sama Dan keperluannya sama Dia mendapatkan Keuntungan dari bunganya Lepasnya dari situ Ada yang mulai Lebih lagi Sekarang yang Dibilang Dalam tanda kutip Liar Ya Itu bisa dibilang Mungkin personal Ataupun kemudian Orang yang lebih Tanpa institusi Tanpa lebaga Dia tetap melihat Adanya peluang Orang mau meminjam Disitulah dia masuk Dan kemudian Saat orang mulai Terjebak Terjerat Nanti kemudian Ada berkali lipat Ya kan Kita bicara soal Rayanan yang lihat disini Kenapa sih mereka tampil Logikanya Seseorang yang meminjam Dia pasti akan kesulitan Dia sudah Dia punya penghasilan Yang regular Ya Tidak safe Tidak tahu Kemudian ada lagi Incoming Apa yang bisa diperoleh Sementara kebutuhannya Ada terus Jadi dia akhirnya Akan apa Gali lubang Tutup lubang Kalau dia sudah Masuk pada suatu Layanan pinjaman Orang yang misalnya Tadinya resmi Tetapi setelah Waktu Untuk mulai Membayar Dia tidak Mampu untuk membayar Ini banyak pihaknya Yang tahu Termasuk salah satunya Pihak orang-orang yang Ada di layanan Pinjaman online Yang resmi itu Dia mulai melihat Ini orang mulai Tidak akan mampu bayar Dicatat saja Nomor teleponnya Dicatat saja Konten yang pasti Nanti dia akan butuh Satu orang mulai butuh Dia mulai deg-degan Bagaimana cara Mengembalikan dananya Ya kan Nanti ada uang yang Tadi Yang bahwa Untuk pertanggungan Pihak ketiga Itu yang bisa angus Ya kan Karena sudah mulai masuk Pada dia gagal bayar Otomatis Ada biaya keluar Yang ditambahkan Tapi kalau dia tidak gagal bayar Uangnya itu masih selamat Bagaimana cara dia menyelamatinya Ya dengan mencari pinjaman lagi Yang lain Gali lubang-tutup lubang Ya kan Ini yang peluang-peluang Diantisipasi oleh Layanan-layanan yang liar Ya kemudian Mereka masuk Pada layanan-layanan Kayak gitu Jangan lupa